Anda kembali di Ragam Berkara, pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus penisahan agama terkait meme patung Buddha. Kita langsung menuju map Polda Metro Jaya bersama Yohana Gabriela. Selamat sore Yohana, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore edit dan pemirsa di rumah. Memang saat ini Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo. Ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus unggahan Meme Stupa Candi Brobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Saat ini Roy Suryo tengah diperiksa sebagai tersangka, di mana pemeriksaan ini dilakukan sejak pukul 10.30 dan masih berlangsung juga hingga saat ini. Dan tadi barusan juga ada konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang belum memberikan informasi lebih lanjut karena memang saat ini tersangka masih terus diperiksa dan juga diketahui bahwa kasus tersebut memang menjadi polemik. Karena ketika foto Stupa Candi Brobudur ini diedit menjadi mirip Presiden Jokowi dan diunggah Roy Suryo melalui akun Twitternya. Dan Roy Suryo ini dilaporkan oleh dua orang berbeda lantaran turut mengunggah Meme Stupa yang diedit tersebut. Di mana laporan pertama ini dibuatkan oleh perwakilan umat Buddha pada tanggal 20 Juni 2022. Dan laporan kedua ini dibuat oleh Kevin Wu ke Baris Krim Polri namun kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya di tanggal yang sama yaitu 20 Juni 2022. Ada pun Roy Suryo lewat kuasa hukumnya juga membuat laporan polisi terkait unggahan tersebut. Di mana ia melaporkan tiga akun media sosial yang juga diduga sebagai pengunggah pertama Meme tersebut. Dan Roy juga kini telah diperiksa dua kali sebagai saksi sebelumnya. Saksi pelapor terkait laporan ini dan Roy juga mengklaim telah menyerahkan identitas pengunggah pertama ke penyedik. Namun tadi sempat disampaikan oleh Humas dari Polda Metro Jaya bahwa ternyata untuk pelaporan ini tidak ditindak lanjuti karena didapati tidak ada unsur pidana di dalamnya. Namun saat ini Roy Suryo masih tengah diperiksa sebagai tersangka. Demikian Adit kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik terima kasih Yohana Gabriela mengabarkan langsung mengenai kasus atau unggahan Roy Suryo yang hari ini ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program ragam perkara kali ini. Tingkatkan kewaspadan Anda dan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan aktivitas. Saya Aditya Nugroho, wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.